Kabar impor kereta relistrik atau KRL bekas mulai menemui titik terang. Terbaru, sebanyak 12 rangkaian kereta yang akan diimpor oleh PT KCI, kabarnya hanya tinggal menunggu restu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Wakil Menteri BUMN II, Kartiko Wiro Atmojo, mengatakan, bisa impor darurat KRL bekas diperlukan satu kali lagi rapat terakhir dengan Luhut dan ditargetkan akan diimpor pada tahun ini. Tiko pun mengungkapkan alasan mengapa pihaknya ngebet untuk mengimpor KRL bekas, alasan yang paling utama adalah jumlah penumpang KRL yang tumbuh signifikan. Tiko juga menyebut rencana impor KRL bekas ini sebagai solusi jokap pendek untuk menunggu produksi transit baru oleh PT Inka yang ditargetkan baru rampung pada 2025.